Sudah terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Penduan Menyatu Dalam Doa dan Renungan dari Katedral Gresos Raja Porowokerto Hari Sabtu 5 Agustus 2023 Bersama saya, Romo Martinus Kengerlan Sudah terkasih, Sabtu Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 14, Sabtu sampai dengan 12 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil Suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, Raja Wilayah Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes pembelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipo saudaranya Sebab Yohanes pernah menanggur Herodes tidak halal anggam mengambil Herodias Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menerilah Putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya Maka setelah dihasut oleh ibunya, Putri itu berkata, berikanlah kepada aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam Lalu sedihlah hati Raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam Lalu diberikan kepada Putri Herodias dan Putri Herodias membawanya kepada ibunya Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus Demikianlah sabda Tuhan terpucilah Kristus Saudara-saudari sabat Tuhan terkasih Yohanes Pembaptis adalah orang yang saleh dan melakukan kehendak Allah Dia nabi terakhir perjanjian lama dan menjadi jembatan perjanjian lama dan perjanjian baru Dia pemberani dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan moralitas umat Termasuk berani menegur Raja Herodes yang bertindak tidak adil dengan mengambil istri saudaranya sebagai istrinya sendiri Karena keberaniannya menyuarakan pesan kenabiannya Yohanes menerima risiko sebagai nabi, dipenci, tidak disukai, bahkan dibunuh Itulah risiko kenabian dari Yohanes Pembaptis Sudah terkasih Kita yang sudah dibaptis Menerima krisma dan komunik pertama Mengembang tugas perutusan sebagai imam, nabi, dan raja atau pelayan Kita diutus menghadirkan kerajaan Allah Menghadirkan suara kenabian kita Melakukan kehendak Allah Melakukan kebaikan dan kebenaran Berani melawan ketidakadilan dan kejahatan di sekitar kita Pertanyaannya adalah sanggupkah kita Beranikah kita melakukan itu semua dengan risiko dipenci Tidak disukai Bahkan menerima ancaman-ancaman yang lainnya yang lebih berat Sudara-sudari Disitulah semangat kenabian murid-murid Kristus diuji Mohonlah santiasa rahmat Tuhan Agar kita mampu dan sanggup melaksanakan tugas perutusan kita Sebagai nabi dalam hidup kita sehari-hari Dengan segala risiko yang ada Semoga Tuhan memberkati kita semua Allah Bapak yang penuh kasih Kami berkat baptis Penguatan dan Ikaristi Kautus untuk menghadirkan kerajaan Allah Dalam kehidupan sehari-hari Bila kami kekuatan Agar kami berani untuk mewartakan suara kenabian kami Melakukan kebaikan-kebaikan Membeli yang benar Dan melawan segala bentuk kejahatan Dengan segala risiko yang harus kami tanggung Berkatilah kami juga Agar pekerjaan kami hari ini Selaras dengan kehendakmu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Semoga Allah yang mengkuasa Memberkati Sudara sekalian Dan pekerjaan hari ini Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sudara terkasih Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Menduan Terima kasih telah menonton